Kawan-kawan media, Alhamdulillah hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi dan pagi ini kami peserta tim hukum semua lengkap didampingkan oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Syogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua pekas-pekas yang diperlukan. Naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, pencalon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggaraan milik ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemerintah surah ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang satu. Dan itu diganti, kalau wakilnya silahkan siapa saja diganti, mari kita bertarung dengan adil, dengan bebas. Komposisi hakim kami optimis. Karena kita melihat bahwa pimpinan yang sekarang ini pimpinan yang punya track record yang baik, yang bagus. Dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya 90 sudah menunjukkan sikapnya. Dan juga ada dua hakim yang baru, yang darah segera dan yang tahu juga track recordnya baik. Jadi insya Allah kami optimis dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Berapa laukir, Pak? Saya suka bukti-bukti yang disinggung sama Pak Ari tadi. Saat laukir di sini, apakah ada bukti yang dibeberin atau apa? Saat pendaftaran di sini, bukti-bukti apa saja yang dibeberin? Ya, bukti-buktinya sudah kita masukkan semua, makap. Nanti dikutikan ke persidangan akan bisa dilihat. Berapa lawyer, Pak? Berapa lawyer? Kita di tim hukum amin ini terdiri dari 33 provinsi, ribuan pengacara yang tergabung di sana. Tapi karena memang ini Mahkamah Konstitusinya juga mengundiakan keberuntungan terbatas, jadi kita yang tergabung dalam data kuasa 190. Soal saksi di mana, Pak? Ya, saksi juga sudah kita siapkan, kami sudah verifikasi semua saksi dan mereka sudah siap. Nah, insya Allah nanti saksi-sakinya akan hadir menjelaskan di persidangan. Saya pikir cukup ya. Tribun X Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.